para pirsawan seluruh dunia kali ini kita akan menghadirkan tamu yang luar biasa tamu yang spektakuler Assalamualaikum Oh, Waalaikumsalam akhirnya dia sudah datang Mas Ulus Sankar dia adalah suami dari Mbak Patin Lestari Assalamualaikum Selamat datang ini rupanya Ujungnya Patin Sebelum-sebelum bertanya tentang banyak jadi kemarin saya pernah upload juga apa Mbak Patin komen-komen di channel saya mengatakan bahwa itu kok suaminya Mbak Patin lebih muda atau memang lebih muda selisih 10 tahun ada yang mengatakan seperti itu itu aneh caranya kan bujok anu bujok Mbak Patin bujoknya nombang banget jadi mereka mengatakan seperti itu dan apa respon untuk respon tersebut atau enggak dikatakan lebih muda kok bagus harus ngaram jenian bagus-bagus untuk Mbak Patin gitu kalau itu di channelnya itu loh channelnya bujok saya channelnya Tati Nip-Tati saya pas cekatain itu gimana? bujoknya Tati kok kayak munyok cekatimus gitu loh banyak yang bilang gitu mereka tadi belum belum apa belum tahu yang sebenarnya kalau yang datanya di channel saya ini banyak yang sangat tahu Mbak Tati mengikuti gimana-gimana terus begitu yang muncul itu mengatakan wah bujok Tati lah bujoknya nombang banget sih paling orang selesai mesti bangsa pitong tahunan kok gelam ya saya bilang gitu biasanya jelaskan juga ya sekarang ya bujoknya ini ddw bisa direncana atau bujoknya betul-betul jadi gini kita sedikit cerita ya ketemu Tati awal ketemu ketemu Tati itu waktu apa ya waktu pacaran waktu semacam waktu SMK atau SMA ketemu Tati nya jadi dulu itu kelihatan cantik oh pernah cantik jangan lupa SMA jadi gini dari latihan itu SMA terus latihan itu SMA saya masih SMP selisihnya itu tatin SMA saya SMP waktu melihat mbak tatin pertama itu menurut saya itu mata pada posisi keadaannya sehat atau tidak sehat maksudnya gitu nah itu aku dulu kan aku kan masih SMP jadi lihat mbak tatin itu dengan mata yang nopo ni ku teseh nopo teseh meripat SMP ini ku teseh betul-betul 100% meripat guna kan beran lihat mbak tatin terus 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 akhirnya tertarik tumbuh rasa cinta memang waktu itu pada waktu saya melihat pertama kali itu memang bener-bener 100% original maksudnya waktu itu sebenarnya yang naksir duluan itu penjendengan apa mbak tatin duluan waktu itu loh ini mau jujur atau enggak mau enggak sebaiknya jujur saja jadi tapi penonton itu menunggu kejujuran penjendengan jadi dulu itu ceritanya yang naksirnya saya duluan tapi saya juga langsung ngerti aslin dia dia ngejar-ngejar saya tapi dia ngejar apa 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 saya yang dulu dulu ngejar-ngejar mbak tatin itu memang saya memang pandangan pertama memang bikin jatuh cinta selanjutnya itu memang pengalaman pacaran pertama kali atau mungkin sudah keberapa kali untuk mbak tatin mbak tatin dengan mbak tatinnya saya menjalani hubungan ini mungkin pengalaman saya yang pertama atau ini pengalaman saya yang ke-10 jadi 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 dan mengatakan kali mbak tatin meniko cinta yang pertama dan untung yang terakhir jadi saya kenal mbak tatin waktu dulu saya masih SMP mbak tatin SMA terus kemudian kita menjalin hubungan selama beberapa tahun hingga akhirnya saya menikah tahun 2000 berapa ya 2011 nah itu tadi ya bisa disampaikan Pak Sino yang kayak Pak Sino yang berhasil ya itu terus perjalanan mendalin apa ya mendalin hubungan atau pacaran dengan mbak tatin itu berlangsungnya berapa lama atau berapa minggu berapa bulan waktu itu atau mungkin berapa tahun hubungannya sebelum mbak iya hubungan hubungan apa meneng hubungan di laba jadi saya menjalin hubungan sama yang namanya tatin atau istilahnya tatin ini banyak ini Taurus dulu kok tadi saya menjalin hubungan dengan yang namanya memang ada ada yang nama yang lain enggak enggak gitu pasti kan mengambang itu sebenarnya iya maksudnya saya menjalin hubungan saya menjalin hubungan sama tatin nah itu jelas sama tatin itu berapa tahun enggak saya SMP buat tatin SMA SMP kelas saya SMA lulus kelas 3 terus SMA 3 tahun terus kuliah 5 tahun 4 tahun setengah jadi itu 8 lulus lulus kan 2009 sampai 2011 itu berarti 2 tahun 8 tambah 2 10 tahun woy lumayan jadi 10 tahun pacaran 10 tahun sebenarnya harusnya sudah masuk muri muri kami itu umur patran terpanjang terus selama 10 tahun dan akhirnya nikah kami sudah dikaruniai apa kita buah hati alhamdulillah sudah dikaruniai buah hati satu yang sangat super jadi anak saya itu sangat super ketika Mbok Nil laris IDN dia juga sangat merima keadaan jadi memang dia itu diciptakan sangat super terima kasih sekali oke jadi tentang kelebihan apa tentang kecantikannya Mbak Tatin tentang kelebihan di masa pacaran sudah disampaikan sekarang yang terakhirnya adalah tentang karirnya Mbak Tatin kalau kalian ingat Mbak Tatin itu sebenarnya menggeluti gelut gelut dari pulau betul dunia seni nah Sinden Inden itu sejak tahun Pinten sejak tahun berapa tahun Pinten mas ya saya harus ingat Mbak Tatin itu dulu sekolah di sekolah konten SMKI SMKI ini sekolah menengah kejuruan kejuruan itu karawitan Indonesia dan kasihan banget awalnya itu paksaan dari orang tua menurut kalimat beliau itu paksaan dari orang tua jadi waktu SMKI dan saya kalau SMKI ini kalau belajar itu nanggung jadi geleng orang 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 jadi waktu SMK SMA menanggun semutه SMA atau lihat pentas pertama misalnya dan punya pengalaman lihat pentas pertama mbak Tatin itu nengkini terus kemungkinan apa yuk nembang atau nyanyi apa itu jadi pengalaman waktu SMA itu dulu tuh Utawe Bien menikah lu kan sangat cinta itu sangat sangat ngagumi cinta artinya itu artinya pengen merosotin terus sampai sobat-sobat yang ketatin atau peruh koncone saya yang ketatin meromedus ya tapi 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 ibaratnya bau menawing atin jadi ini bukan Hai nonton iku keluargane Tatinga cerima dados konten kesempatan waktu itu tantin keluargane Tatingu pentas wong-wong-wong-wong sedayu perempatan sedayu itu ngidul pelabatan sedayu itu ngidul niat saya pengen lihat perform perform lihat pentasnya Tating ternyata sampai sana sampai pulau di lokasi ini ku ternyata Tating buat nginjen itu tetapi cuma pakai itu kaos gondil perguna mati ke depan pakai contoh vyk kalau Mama ini nggak kegegah, karena itu orang pede, orang cahaya dan PNC tadi waktu SMA itu sangat jarak dan lagu kesenangannya pas apa SMK ini apa? Kena Godoh Kena Godoh ini Kena Godoh itu lagu apa? Campur Sari apa? lagu apa ya? apa lagu gendeng apa? gimana maksudnya? Kena Godoh ini dulu apa ya? Campur Sari emang dia beralas ke Campur Sari? bukan jadi dia itu tidak berangkat dari apa-apa nul pudul waktu SMK itu nul pudul soalnya kan jadi dia non sewa tak? potong dulu ya? dia itu tidak berangkat dari Campur Sari tidak tapi dari Campur Sari berangkat dari Campur Sari akhirnya menjadi Sari betul-betul oke jadi itu jadi itu yang itu yang itu yang itu itu yang itu itu yang itu itu yang perlu dipertanyakan selanjutnya adalah sekarang sudah menjadi suaminya atau kepala rumah tangga atau suaminya Mbak Patin tentunya sudah punya banyak pengalaman atau yang dirasakan ya bagaimana jadi suaminya Mbak Patin ya rasanya suka juga gimana dan saya juga perlu bertanya mas oke mungkin kita juga pernah lihat atau mungkin pernah dengar atau gimana itu pas dipandungnya Seraki dan Senonugroho itu kan Mbak Patin tuh dengan karakter yang galak dan ya macem-macem lah apa ya agak-agak angel itu bermaksud saya itu saya nggak tahu persis sebenarnya seperti apa angel angel yang selatan yang itu itu sebagai suaminya itu sebenarnya Mbak Patin tuh sosok seperti apa kalau di rumah gitu loh oke jadi ngerti galak apa panjangnya galak tenang apa malah galak banget itu kan juga harus diperjelas betul itu dua loh pilihan itu galak tenang apa galak banget dados wantan ini wantan gerio ini pun saat ini super maksudnya super gede hahaha lue galak lue galak lue galak kehidupan realitas sama kehidupan pakku kan sangat beda terus pembawaan pembawaannya juga ngerti ini kok artinya lebih sangat jauh berbeda tapi karena enten komani ku gede tapi gue tengan Hai temen rupiah lo betul layaknya seorang ibu rumah tanda kan satu bulan dua bulan itu ada waktu itu padahal kan enggak libur otomatiskan harinya berubah malam ya pergi siang di rumah kan layaknya ibu rumah tangga kan melayani anak melayani suami tapi nek profesi sebagian kan lain tapi sih berbedakan nonton iku tadi saya katakan kalau aturk ini botol layaknya seorang ibu rumah tangga ini kalau sampai ngotong aku aku lalu penjaringan berpulangnya nanti siang kita keda makaryo pami Mbak Tatin dahulu makaryo Mbak Tatin kondur jaringan tingkat Hai jadungan lagi ini rauhnya pun meripun mas ini loh kalau saya pulau ini tuh penasaran kali ini rasanya Dati Bucu nih dengan anaknya tapi kalau penonton ya bingung loh lagi bilang ini satu-satunya dikatakan kepenak gitu botol kepenak dikatakan botol penak gitu kepenak oh enggak ternyata jadi penaknya ketika botol kepenak dikatakan botol mah ramah Bucu jadi penaknya ramah Bucu ramah Bucu haru apa-apa yang beras jadi orangnya penaknya ini itu botol yang teladanin dikulau oh enggak ternyata jadi memang mas terus itu termasuk orang yang anu orang pencuka kebebasan itu menurut saya pas jadi mas tulus itu sudah pas itu kalau tidak ada dia menggunakan kepenakannya itu terus terbesit nggak bahwa ah kadang-kadang kok ya sejujurnya itu jelah yang pahamannya aku jelah itu jelah jadi tiba-tiba ternyata tenang gak pahamannya lho kini ya setiap uang iya diberikan setiap manusia itu menawai mencapai titik puncak mencapai titik kejenua mencapai titik dalam hal apapun itu mesti menawai botol mungkir atau menawai botol selak itu mesti setiap orang itu pernah sampai titik jenua jadi jadi nanti mesti bosen gak letak titik bahkan sering nah itu saya untuk apa ya menyikapi menyikapi sebuah kebosanan itu ketika saya aku lagi bosan jadi bosan etati itu punya apa ya solusi atau ya kalau dikatakan pelarian itu kalau pelambiasan kan kalau ini kurang sopan ya solusi solusinya pas bosan jadi kan masalah ini aneh saya itu tak gartok-gartoknya dengan mendekati pas di panggung itu kok gini-gini-gini oh itu makanya tak gartok itu sebenarnya kan ada mendekati kebenaran atau tidak namanya konfirmasi diklarifikasi jadi misalnya saya mencapai titik itu kok takut atau tak titik ini jadi ini mantap mencapai titik kejeniuan itu seringnya boleh menyalurkan gitu terus mancing oh mancing mancing apa mancing ini mancing ini mancing jadi ketika jenuh tiap mancing mancing itu aja gue kan terlihat ini oh gitu ya saya bisa nangkap itu tentang mancing itu saya bisa nangkap ya mudah-mudahan penonton yang di rumah juga bisa nangkap arti sebuah mancing nah yang bikin penonton itu itu apa jeninya yang bikin netizen apa jeninya pemirsa atau penonton atau yang macam sebagainya ini mesti apa 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 bisa mencapai 8 meter atau yang aku guyu nih maka bisa buat zaket berarti nyata ini ya bisa buat zaket untung saya anjir semakteng kok bisa tenang di bukuan zaket tak gawein apa ya seringnya sampe segitu pikirnya jadi apa ya apa ya memang bisa gawein zaket apa ya memang 10 meter apa ya memang 10 jarak jepitan itu paling enggak kan 5 cm kalau saya kan anggapnya gini Pak kisar lalu belum mengatakan ini seorang Hindu mantol ini seorang zaket yang punya 10 meter 6 jalan dan sebagainya pertanyaannya tuh gak tau sih di jaket ini seorang jadi untuk eh bahasa-bahasa yang seperti itu saya kira itu cuman bahasa panggung jadi sangat-sangat kalau tegaskan bahwa sangat-sangat beda antara dunia panggung sama dunia nyata jadi kalau misalnya punya 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 etatin itu di dunia panggung ya mungkin bisa bacaknya tapi kan gini loh kan luutnya yang dingin di kaki kisenologo atau yang dikatakan beliau itu menurut penjeningan loh itu dalam angan-angan saja itu ada mendekati kebenaran itu saja mendekati kemana di logika yang memang koyok monoknya oke ya pemonton yang dirumah dan dimana anda berada di channel tatin video mungkin bukan mengurangi rasa tidak mengurangi rasa rumah bahwa perbincangan saya dengan Hai mas tulusan diskara suaminya Mbak Tatin kita cukupkan sekian mungkin bisa disambung di lain waktu kita jumpa di lain waktu dan terima kasih kalau ada salah kata mohon maaf kita jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh